Oke selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman lagi dengan saya Surya MS Retain Investment teman-teman. Teman-teman hari ini regionnya lesu ya, IISG nya kurang semangat namun beberapa saham yang sudah saya cek ini teman-teman ini mencoba rebound ya, beberapa mencoba rebound dari retracement nya. Oke baik teman-teman kita langsung menuju ke bahasan ya teman-teman, IISG nya boleh dibilang rentang geraknya sama sama dengan sekitar seminggu ini sebenarnya rentang geraknya sama teman-teman ya. Kemarin sebenarnya IISG nya lebih bagus ya pergerakannya, jadi setelah kemarin pengumuman cukup bunga ya malah bergerak naik seperti itu, namun saya lihat dari ini mover-mover dari saham-saham ini penggerak indeks itu boleh dibilang gak kemana-mana seperti kemarin ya, sehingga kita lihat kondisi dari IISG nya seperti ini breakdown support ya, boleh dibilang IISG nya lesu seperti itu, breakdown support kita bisa ngelihat bahwa support nya di sekitar 7200 7200 itu di break ya terus support yang di ini 7200 itu yang di kanan nih teman-teman ini yang di trend yang paling kecil Fibo yang paling kecil, yang kanan ini adalah Fibo yang mediumnya pergerakan mediumnya di dalam trend yang kecil ini di support nya dia di 50 retracement di 7200 jebol ya di sini terus kemudian yang di 23,6 retracement di kisaran 7187 juga jebol ya, closing nya turun sehingga sekarang untuk support nya dia ada di 61,8 retracement di sini ya itu kisaran nilainya adalah di sekitar 7158 ya, kalau resistannya adalah yang saat ini jadi support yang jebol tadi ya yaitu di 7200an itu adalah merupakan resistan dari IISG kemudian weekly dari IISG sebenarnya masih cukup terjaga ya karena memang dalam 1,2,3,4 5,6,7 sekitar 5,6 bulanan ini IISG nya sebenarnya rentangnya cukup bagus bisa keluar dari ini ada 1 trend lain yang saya bikin IISG nya cukup terjaga selama weekly di atas trend lain yang saya bikin itu cara pergerakan masih bagus koreksi ini juga hitungannya sebenarnya juga masih wajar ya koreksinya masih wajar karena kalau kita lihat dalam trend kiri yang lebih besar ini koreksi IISG ini belum melewati 38 retracement nya ini ya yang hijau ini terus teman-teman kita lihat dulu untuk penggerak indeks ya saham-saham penggerak indeks kita refresh seperti ini teman-teman bisa melihat kondisinya BK Banking pada jalan di tempat semua ya BCA, BRI, Bank Mandiri GOTU juga ya GOTU, Astra International, TPI aja yang bergerak teman-teman sama ICPB dia masuk di saya lupa masukkan ya nanti nggak apa-apa saya masukkan ICBB ICBB dia bergerak terus CPIN dan MRT ya sektor-sektor konsumer lainnya sih boleh dibilang nggak ada pergerakan sektor-sektor coal juga saya lihat pergerakannya sempit kita lihat seperti ini saya refresh ini adalah kondisi regional teman-teman bisa melihat Amerika masih merah ya kemudian kemudian Eropa juga dalam ini sore ini Asia juga masih dalam dan DoeFoodnya juga masih dalam ya teman-teman jadi regionalnya memang lesu kita lihat dulu untuk kondisi regional dalam chart ya dalam ini supaya pergerakan candlesticknya ini Amerika tadi malam ya teman-teman bisa melihat masih menyusur turun ya kemudian Nasdaq juga sama masih turun SP500 pokoknya masih turun regionalnya masih lesu ini Asia nya Asia nya juga masih lesu semuanya ya ini Eropa nya juga dalam ya Eropa nya dalam jadi ya saya hari ini boleh dibilang nggak nggak ngapa-ngapain hanya jagain beberapa saham yang akhirnya balik arah juga teman-teman ada Jcon ada SPMA yang akhirnya saya lepas ya karena balik arah seperti itu pergerakannya nanti coba kita buyback di bawah ya kita coba buyback di bawah beberapa saham juga seperti harum masih ini ya masih ada sedikit ya teman-teman oke kita lanjutkan ke harga komoditas ya teman-teman secara umum yang saya lihat tadi komoditas itu pada turun teman-teman pada turun ini crude oil dia breakdown support ya oil breakdown support nya natural gas juga turun ya natural gas nya juga turun break support juga coal nya masih berjaya masih primadona masih bagus ini kisaran 435 emas juga mencari support nya komoditas pada turun ini EPO nya dia masih bertahan di sekitar 37 teman-teman ya tins nya juga masih konsolidasi di bawah masih belum kemana-mana nickel nya kemarin sempat di hampir di 25.000 ini juga sudah mulai sedikit terkoreksi untuk corn juga sudah mulai melandai di puncak nya terus kemudian untuk soybean juga seperti itu jadi komoditas secara umum banyak yang terkoreksi ya baik teman-teman kemudian kita tengok dulu pergerakan dari indeks ya pergerakan indeks itu berarti kumpulan saham-saham ya ini membantu kita untuk melihat apa saja yang saat ini bergerak secara umum ini beda dengan kemarin hari ini yang bergerak sedikit banget yang bergerak ada non-cyclic dan transportasi transportasi pun juga tidak banyak teman-teman ya jadi tadi sudah saya tengok sudah saya lihat ya secara umum hari ini pokoknya sektor-sektor pada banyak yang turun ya pada banyak yang turun jadi ya sementara kita ikutin aja kondisinya seperti ini mungkin nggak banyak bahasan saya nggak akan mulut-mulut memberi bahasan saham-saham seperti itu cuman ada beberapa yang udah saya filter nah teman-teman untuk saham-saham yang saya filter hari ini ya saham-saham yang saya filter hari ini mungkin saya bahas dulu tuh cuman mungkin bahasan indeks yang lebih detail mungkin saya bahas nanti atau atau besok aja lah besok pagian seperti itu saya bahas sekalian bahas market Amerika ya teman-teman nah ini saya udah bikinkan teman-teman ya untuk beberapa saham ya untuk beberapa saham yang besok bisa di perhatikan teman-teman nah beberapa saham ini teman-teman bisa perhatikan ini tadi udah saya cek ya saham-sahamnya Paja ini ada ya mungkin sekitar 25 teman-teman oke yang pertama adalah Indosemen ya teman-teman ini dari sektor persemenan ternyata masih bagus ya ini sudah sekitar 4 hari semen ini berhasil tutup di atas ini teman-teman di atas supportnya di area sini dan semen ini dia biasanya kan kalau sentuh resistan dia balik ini dia sentuh resistan terus breakout 4 hari ini dia terjaga teman-teman terjaga tidak ngelewatin 23,6 ya dan sepertinya dia masih kumpul energi untuk bisa ngelewatin MA200 di 10275 dan berikutnya ada resistan 10473 kita lihat dalam wiklinya wiklinya masih panjang perjalanannya untuk semen ya untuk semen masih panjang perjalanannya kemudian kita lihat pergerakan hari ini untuk semen dorongannya gimana asingnya memang selang-seling tapi per hari ini asingnya masuk ya dorongan volumenya bagaimana volumenya sih ya cukup besar ya mendekati ini ya mendekati rata-ratanya seperti itu kemudian semen juga yang kedua SMGR juga masih secara pergerakan masih bagus ya masih melanjutkan kenaikannya dia kemarin teman-teman seperti ini nah kita coba lihat ini pergerakan dari si SMGR ini dia berhasil lewatin hijau-hijau ini ini adalah resistan 50 retracement nah saya coba lengkapi Fibonacci nya ya 6178 nah seperti ini hari ini dia ketemu resistan di 78,6 retracement di 7420 teman-teman nah kita perhatikan bahwa resistan si SMGR ini teman-teman berikutnya itu ada di kisaran ini di kisaran 7700 ya SMGR ini sudah oke karena harganya saat ini dia sudah berada di atas MA200 jadi ini jadi ini saya beri warna MA200 saya beri warna hitam aja biar jelas yang paling gelap saya beri warna yang paling gelap seperti ini nah yang gelap ini jadi SMGR ini sejak tanggal 20 September ini sudah masuk bullish zone atau sudah berada di atas MA200 ya SMGR ya pergerakan dari SMGR secara volume oke ya secara asing hari ini asingnya sih keluar ya hari ini asingnya keluar SMCB teman-teman hari ini sedikit ada rebound dari dasar ya ini barang masih di dasar masih dilembah seperti itu kemudian kalau kita lihat volume nya bagaimana SMCB ini asingnya sih keluar dari ini kemudian volume nya sih gede ya ini volume nya ini besar kemudian kalau kita lihat komposisi buyer seller nya kira-kira seperti apa untuk SMCB ya SMCB kita lihat komposisinya hari ini 50% ya 59% buyer itu membeli di over ya 59% buyer membeli di over berikutnya SMBR ya SMBR itu memang kemarin sempat naik tapi terus terkoreksi sampai di support nya di 23,6 retracement teman-teman ini saat ini dia ya boleh dibilang masih di atas 23,6 retracement resistan pertama dia kemarin jadi sekarang jadi support ya terus juga masih mampu bertahan di atas MA200 nya ya jadi di area ijo ini adalah di atas MA200 atau saat ini sudah berada di bulis area ya pergerakannya pergerakan volumenya bagaimana SMBR SMBR volumenya hari ini agak kecil sih asingnya asingnya sih masih mix cuman hari ini sama kemarin asingnya kecil aja masuknya nah kita bisa lihat komposisi buyer seller dari SMBR ya seperti ini teman-teman bahwa 54 buyer nya membeli di offer ya 54 buyer nya membeli di offer nah teman-teman berikutnya adalah Grow Penin ya Grow Penin ini saya kemarin beli note tatatan ya bahwa ini cara pergerakan bagus hari ini juga testing resistant untuk Penin Bank Bank Penin namun sayangnya dia masih belum mampu hari ini sampai di 2350 teman-teman 2350 kita coba lihat dalam weekly monthly berarti dia all time hike ya all time hike berarti the sky is the limit musuhnya hanya orang yang take profit ya seperti itu pergerakan hari ini volume untuk si Penin Bank asingnya sih banyak masuk setelah kemarin terkoreksi ya volumenya juga cukup besar tapi nggak besar banget ketika breakout kemarin ya ada kemungkinan ini orang yang dimasuk ketika breakout ini teman-teman ini kemarin belum keluar ya sehingga harganya masih di maintain di atas kita lihat indikatornya 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 udah mulai cukup bagus sayangnya volumenya kurang begitu ngangkat ya sehingga indikatornya belum begitu gemuk seperti itu kita coba lihat komposisi buyer seller nya sekarang dari PNBN ya Penin Bank kita lihat dulu PNBN ya PNBN kita lihat komposisinya adalah 55% buyer membeli di offer kemudian Penin Bank syariah teman-teman hari ini bisa breakout dari trend channel yang saya bikin sekaligus ngelewatin 50 retracement ya jadi ini bagus ya dan harganya itu closingnya dekat dengan resistan 61,8 hari ini sempat ngelewatin 61,8 ini pergerakannya kita lihat dulu nah sebelumnya dia pernah tinggi sebelumnya dia pernah tinggi di dalam weekly jadi saya harus membuat Fibo seperti ini untuk melihat resistan-resistant dia nah teman-teman ini harus saya aktifkan dulu sebentar dulu saya aktifkan 61,23 sama ini nah teman-teman hari ini ternyata bener dia bisa ngelewatin 23,6 retracement teman-teman itu adalah resistan pertama berikutnya dia ada resistan candle di kisaran 94 ya terus resistan berikutnya adalah 38,2 retracement di 106 untuk peninbank syariah ya teman-teman itu pergerakannya seperti itu kita lihat peninbank syariah secara volume hari ini oke gede asingnya juga udah 3 hari ini masuk namun sebelumnya asingnya banyak keluar ya kita tinggal cek sekarang komposisi buyer seller nya untuk PNBS ya PNBS PNBS seperti ini 58 buyer 58% buyer membeli di offer ya kemudian penin financial ya teman-teman PNLF penin financial coba kita lihat dalam trend besarnya trend besarnya sepertinya all time hike ya 5.40 ini all time hike jadi the sky is the limit modenya adalah buy on weakness ya sementara buy on weakness nah kalau gitu kita coba cari target kenaikannya ya teman-teman coba kita cari target kenaikannya kalau dari sini dari sini kemarin ya tuh pasti udah capek banyak ya 100 kita aktifin extension nya 161 32 261 361 423 perhatikan ini ini udah capek semua jadi terus dalam trend naik kemarin dia terkoreksi nah koreksinya dia kemarin bagus ya cakep ya ini penin financial ini penin financial koreksinya cakep karena hanya sampai di 50 retracement baru kemudian dia rebound ke atas nah kalau seperti ini berarti coba kita cari target nya aja boleh ya kita bicara target seperti ini nah seperti ini target nya teman-teman teman-teman bahwa pencapaian hari ini itu adalah target pertama di 550 ya hampir 550 ya seperti itu 550 adalah target saya singkirkan dulu ya 550 target saya singkirkan dan saya lihat seandainya dia terkoreksi itu di sini teman-teman support nya dia di 493 ya 493 untuk penin financial kita tengok dulu komposisinya sayangnya asingnya banyak keluar ya hari ini volumenya sih bisa menyentuh MA5 dan 20 sekarang kita tinggal lihat komposisi buyer seller dari PNLF ya PNLF seperti ini kondisinya adalah imbang antara buyer dan seller nya kemudian penin ya teman-teman penin fast ya ini gak apa-apa saya bahas juga satu group ya secara pergerakan dia tidak all time high jadi memang sekilas ada resistant weekly di 1600 lalu 1700 1600 1700 di weekly nya sudah susah dilihat ya karena dia pernah tinggi sebentar teman-teman di saya cek dulu berarti memang ini hampir di 1600 ya sementara resistannya di 1600 itu aja yang bisa saya sampein kemudian pergerakan hari ini untuk penin fast itu penting banget nih masuknya volumenya namun sayangnya asingnya banyak keluar ya asingnya banyak keluar kita tinggal lihat komposisi buyer seller nya sekarang PNIN ya penin fast seperti ini komposisi buyer seller nya adalah 57% membeli di over kemudian breeze teman-teman boleh perhatikan ini hari ini ada upside yang cukup lumayan untuk breeze ya dalam trend ini ini saya ambil dari trend turun dia ya dalam trend turun ini ya ya rebound kan kemarin tuh dia kan sudah sampai di sebenarnya dia rebond nya juga lumayan kenceng loh yang kemarin-kemarin tuh kita aktifin dulu 78 nah seperti ini dia sebenarnya kemarin kenceng juga tapi disini terkoreksi ketika ketemu MA200 ya sekaligus nah 78,6 baru kemudian terkoreksi lagi nah ini hari ini hari sebelumnya maksudnya Agustus disini ketemu MA200 juga balik arah dan juga disini breeze nya ini ketemu hari ini ketemu MA200 lagi akankah dia balik lagi teman-teman ini menarik makanya saya hari ini bahas breeze karena saya juga pengen ngelihat apakah dia balik arah seperti itu ya ini yang bisa saya canpekan untuk breeze kondisinya asingnya sebenarnya udah mulai masuk ya nah asingnya udah mulai masuk kita lihat pas tanggal dia turun itu itu 22 Agustus ya 22 Agustus kita lihat apakah masih bisa dilihat 22 Agustus 22 Agustus itu komposisinya disini asingnya banyak keluar sih teman-teman 22 Agustus asingnya banyak keluar dan pas ketemu MA200 di 22 Agustus dia balik arah nah semoga aja semoga aja nih yang besok asingnya kan banyak masuk tuh asingnya masuk tuh banyak mungkin bisa mendorong kenaikannya wah ini pasti yang udah pegang mbak breeze pasti seneng seperti itu kan teman-teman ya nah kita lihat ini sudah ya komposisi asingnya kemudian juga kita lihat buyer sellernya dari breeze komposisi dari breeze imbang sih ya 52% membeli di over ya jadi boleh dibilang imbang kemudian Agro agro ya walaupun baru sedikit bergerak tapi nggak apa-apa ini memang biasanya saya bahas berbarengan dengan breeze caranya seperti ini kalau kita lihat memang dia long downtrend jadi mesti harus hati-hati kalau kita perbesar segini baru agak menarik ya teman-teman kalau kita perbesar segini baru agak menarik nah resistannya ada di 688 saya hanya bisa bilang itu nanti kalau dia bisa ngelewatin ya kita anggap mungkin dia agak-agak serius karena selama ini secara umum dia pergerakannya ya lebih banyak turunnya seperti itu ya nah ini asingnya masih banyak keluar jadi bahasan untuk agro saya cukupkan aja di situ kemudian BFIN BFIN ini masuk di bahasan bank digital biasanya ini saya masukkan karena kemarin koreksinya terbatas ya dalam Trenai ini koreksinya hanya sampai 61,8 dia kalau rebound ya kalau rebound potensinya dia sampai di 38 retracement atau bagian atas ini dan kebetulan di 38 retracement itu juga MA200 jadi saat ini coincide atau bersamaan antara 38 retracement sebagai resistan dan juga MA200 sebagai resistan yang sering saya sampaikan apabila rebound dari 61,8 teman-teman jadi yang sering rebound dari 61,8 kebiasanya adalah targetnya di 38 hari ini kecapek dan kebetulan tercapek dan sudah take profit ya sudah pada take profit jadi mungkin yang trading hari ini yang menggunakan Fibonacci juga ya jadi rentang gerak di atas 61,8 rebondnya itu tujuan utamanya adalah di 38,2 retracement bisa juga kita gunain sorry bisa juga kita gunain ini ya apa tren naik tren tren turun kita cari resita naik maksud saya kita cari juga disini boleh ya bener memang bener teman-teman tepat ya hari ini ini dia kepentok di 50 retracement jadi kita ambil dari Fibo tren naik untuk mencari resistan ketemu juga di 50 retracement kalau dari tren yang satunya tadi ketemunya juga di 50 retracement jadi walaupun tarikannya berbeda walaupun satunya tren naik untuk mencari koreksi dan satunya tren turun untuk mencari resistan ketemu resistannya sama itulah power dari Fibonacci ya teman-teman jadi Bevin oke terus secara pergerakan bulenya bagaimana hari ini? kecil tapi sebenarnya kalau kita lihat overall pergerakan dari Bevin ini asingnya banyak masuk ya asingnya banyak masuk hari ini volumenya sih cukup besar cukup di atas MA5 dan 20 ya sekarang kita tinggal lihat komposisi buyer seller dari Bevin nah seperti ini buyer seller nya bagus 80% membeli di offer nah kemudian TKIM teman-teman TKIM ini kalau dalam pergerakan sekarang ini ciri-ciri satu saham yang pergerakannya bagus kenapa? karena dalam koreksi dia dalam koreksi dia nih teman-teman dalam tren naik terus terkoreksi itu koreksinya terbatas hanya sampai 38 retracement dan rebound dan dia hari ini bisa ngelewatin 23,6 retracement teman-teman maka kemungkinan besar tren dari TKIM ini akan dilanjut naik teman-teman tetapi harus harus diperhatikan teman-teman bahwa ada 50 retracement disini ada 50 retracement 50 retracement ini dari tren kiri ini itu disini ya ini diperhatikan kira-kira di sekitar 7600 itu adalah merupakan target kenaikan sementara dari TKIM nah kemudian kita tengok dulu untuk asing-asingnya dari TKIM asingnya hari ini kecil hari ini Jumat pergerakannya sepertinya lagi pada males ya volumenya juga kecil teman-teman lihat volumenya juga kecil tinggal kita lihat dulu untuk komposisi buyer seller dari TKIM TKIM nah saya enter bagus ya jadi yang offer yang beli di offer ada 62% bagus ini untuk buyer dari TKIM percaya diri kemudian INKP ya INKP juga sama pergerakannya seias kata dengan TKIM juga sama koreksinya juga hanya sampai di 38,2 retracement ya koreksinya hanya sampai disitu kita lihat big picture-nya ya bahwa dia baru keluar dari tren besar ini secara weekly juga bagus di atas MA5 oh ya tadi TKIM-nya lupa saya masukin sekarang TKIM juga kalau TKIM dia belum lewat MA200 ya jadi TKIM itu TKIM itu MA200 dan 50 retracement-nya sama jadi ini ini target target dia sementara di 88 ya 8800 dan juga disini ada disini juga ada resistan dia ya weekly dari TKIM kalau weekly dari INKP INKP sudah lebih bagus karena dia sudah bermain weekly di atas MA200-nya ya target-nya sementara juga ke 10.700 atau di weekly 50 retracement-nya dia pergerakan dari INKP INKP dalam daily dulu kita lihat INKP-nya volume-nya juga nggak begitu besar asing-nya banyak keluar asing-nya banyak keluar tinggal kita lihat komposisi buyer-seller di INKP sekarang INKP seperti ini 60% membeli di offer nah kemudian SSIA teman-teman SSIA masuk Skinner tadi ini saya bahas karena dia ada satu trend dimana dia di mid-band dari trend channel ini dia rebound ya jadi istilahnya dia rebound dari dari inilah dari middle line atau middle middle line ya namanya middle line gitu atau garis tengah dari trend channel ya teman-teman kalau kita lihat koreksi dia itu juga sudah sampai di 61.8 dalam trend kecil ini tapi kalau misalkan rebound ya sementara ke 375 itu adalah merupakan resistant dari SSIA teman-teman ya kondisi ya asing-nya sih kalau kita lihat porsinya kecil cuman asing-nya masuk ya seperti itu volumenya hari ini biasa aja kemudian indika energi teman-teman indika energi ini secara signal itu 3 hari bursa yang lalu dia ada ada hammer ya hammer lewat hammer lewat 23,6 retracement lanjut ke atas break secara pergerakan dan saya pernah sampaikan bahwa indi ini secara koreksi dia tipis banget saham-saham cool itu koreksinya tipis-tipis hanya ada di kisaran 2,3,3,8 jadi nggak ngelewatin 38 retracement sehingga koreksinya kecil dan dia lanjut naik ya jadi memang saham-saham yang koreksinya kalau hanya sampai di 2,3 lanjut naik itu kemungkinan besar banget trendnya ini lanjut nah terus kalau koreksinya sampai 38 pun masih cukup oke ya beda kalau misalkan koreksinya di bawah 38 retracement targetnya dia kan ada bisa ke 61 retracement secara langsung tapi indi ini termasuk saham-saham yang kalau yang koreksinya saat ini kecil hanya sampai 2,3 dan rebound kita coba lihat peta gerak indi memang sebelumnya pernah tinggi ya langsung aja ke monthly nya resistant berikutnya 37 ya 3700 indika energi jangan FOMO setiap kenaikan pasti akan ada koreksi jadi sebaiknya ditunggu di titik-titik pentingnya aja ya teman-teman nah pergerakan dari indi sekarang kita lihat untuk volumenya luar biasa di atas rata-rata asingnya juga masuk 3 hari ini setelah beberapa hari ini asingnya keluar ya tinggal kita lihat komposisi buyer seller nya dari indika energi seperti ini 42% menjual di bit atau 58% membeli di over jadi dominasi menang buyer nya yang membeli di over kemudian AGI teman-teman AGI bolak-balik dibahas ya masih rebound juga ya AGI dalam trend besar koreksinya hanya sampai di 50 retracement wajar wajar kemudian naik ya sorry ini sisi lain saya bahasnya dari sisi lain saya geser dulu terus kemudian dia trend dari setelah sampai puncak di sini dia terkoreksi turun di sini rebound dari sini terus kemudian ngelewatin 50 konsolidasi 1 hari baru break lagi ini kemungkinan besar dia akan lanjut teman-teman indika sorry AGI ini kemungkinan besar akan lanjut trendnya perfect ini yaitu monthly nya bagus weekly nya bagus daily nya bagus jadi ini barang modelnya buy on weakness ya karena volatilitasnya juga cukup tinggi dia seperti itu kalau teman-teman gak mati saya gak mati terus setiap hari ini hasilnya hari ini banyak masuk volumenya sih gak gak luar biasa banget tapi ya cukup stabil seperti itu sekarang kita lihat lihat ini komposisi buyer seller dari AGI nya AGI oke seperti ini AGI sebentar teman-teman saya ketikan dulu AGI AGI ya 56% buyer membeli di offer kemudian ASA teman-teman ini ASA itu di support dan ini sudah 2 hari dia ada pergerakan tapi tipis tapi ini hati-hati ini long down trend ya long down trend sehingga masih banyak musuhnya orang-orang yang nyangkut di atas ketika harganya sentuh harga mereka maka biasanya secara insting mereka akan keluar ya kemudian kita tengok dulu ASA volumenya cukup besar hari ini asingnya setelah beberapa hari keluar hari ini asingnya masuk tinggal kita lihat komposisi buyer seller dari ASA ya ASA 52% buyer membeli di offer jadi imbang saja buyer seller nya nah setelah ASA LPPF ini juga masih long down trend masih down trend cuman dia pergerakannya ada gigi gergaji seperti itu artinya kalau teman-teman mau trading masih bisa cuman ini jangkanya mungkin sekitar 2 minggu dan jangan lupa untuk take profit karena pergerakan dari dasar ini sudah 2 minggu cuman sekarang memang dia ada target ke 4400 ya teman-teman 4400 untuk LPPF 4400 kondisinya asingnya ibang-ibangan aja sih keluar masuk-keluar masuk seperti itu komposisi volume nya kecil biasa aja kecil kemudian indostat ya indostat ini dalam pergerakan kemarin koreksinya terjaga banget ya tidak lewat dari 38 cara trend bagus karena koreksi dia tidak lewat 38 jadi peluang naiknya masih besar ya terus bener kan dia dari 38 ini rebound lewatin 23 dan lanjut ke atas ya teman-teman ini resistannya di 7600 weekly nya dia sampai di 8300 ya teman-teman itu bulan November 2021 sepertinya tertingginya di 8300an ya ini model sahamnya indostat ini adalah buy on weakness modelnya buy on weakness ini menarik nih indostat ini volumenya kenceng hari ini sayang asingnya masih keluar ya asingnya masih keluar tinggal kita cek untuk komposisi buyer seller dari indostat ya indostat seperti ini komposisinya bagus ya buyer nya itu berapa persen nih 63% membeli di over berarti percaya diri ajar kanan kemudian friend friend yang saya bahas karena ya sudah berapa hari nge-base di bawah dan ini ada potensi naik lewatin testing MA200 nya teman-teman dan 3 hari ini ada potensi naik namun sayangnya di hari ini dia doji ya lihat besok deh lihat besok seperti itu pergerakannya kemudian volumenya bagaimana untuk friend volumenya kecil asingnya juga banyak keluar kemudian TBIG setelah berapa hari ini dia stay di bawah di support ini hari ini ada potensi rebond tapi masih resistance masih di 2875 ya resistance masih di 2875 TBIG secara asing keluar terus ya volumenya hari ini kecil kemudian C-PIN ya teman-teman C-PIN masih sama jadi kuning ini adalah resistan kuning bawah resistan support kuning atas resistan dan koreksinya dari trend bawah ini ketika naik dia cukup terjaga di kuning yang bawah ini atau di 38 retracement sebenarnya cukup oke pergerakannya tetapi model pergerakannya adalah seperti ini sideways bawah atas bawah atas bawah atas seperti itu jadi pastikan kalau teman-teman ngebeli di supportnya resistannya jualnya di resistan ya jangan kebalik ya jualnya di resist belinya di resistan jualnya di support jangan kebalik ya kita lihat dulu untuk ininya volumenya biasa aja asingnya masih keluar terus saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman saya rasa itu yang bisa saya sampaikan besok saya akan tambahin deh saham-sahamnya ya besok akan saya tambahin dan juga besok saya akan bahas kondisi market Amerika ya karena hari ini kan saya nggak ada update-nya kan maksudnya nanti malam kan baru tutupnya besok pagi masih saya bisa tambahin update-nya baik demikian dari saya teman-teman terima kasih teman-teman semuanya